Kamu hanya perlu niat, maka semuanya akan berjalan dengan lancar, insya Allah. Gala tidak pernah mengingkari janjinya, dia benar berdiri di depan gerbang yang masih tertutup, tepatnya jam 7 pagi dan hanya 20 menit lagi jam akan menunjukkan pukul 8 WIB. Hari ini, ia sengaja tidak pergi sekolah. Ia hanya memakai baju biasa dan celana robek-robek model zaman sekarang. Gala terlihat mau tawuran aja. Gala sangat jarang memakai celana sobek-sobek yang saat ini sedang tren. Tapi celananya sudah tidak ada lagi karena ia belum pergi ke laundry. Nanti setelah pulang belajar mengaji dengan abangnya Aileen, ia akan pergi ke sana. Lebih tepatnya, Gala akan belajar mengenai apa itu Islam terlebih dahulu. Loh, Gala? Kenapa kamu ada di depan gerbang rumahku pagi-pagi? Heran Aileen saat pintu gerbang dibuka oleh Pak Satpam dan Aileen menyembulkan wajahnya dari jendela mendapatkan Gala yang tengah ada di dekat gerbang. Gala tersenyum lebar saat melihat prinsesnya dari jendela mobil menatap yang akan pergi ke sekolah. Hari ini, aku akan belajar mengenai Islam bersama Bang Kalandra. Masih ada waktu 15 menit lagi untukku masuk ke dalam, prinses. Loh, kenapa gak masuk? Langsung aja, herannya lagi. Nanti, aku sudah berjanji sama abangmu untuk masuk ke rumahmu tepat jam 8. Aku cuma mau bilang, hati-hati sama abangku, soalnya dia itu sedikit licik. Semangat Gala belajar menunjuk kebaikan. Seru Aileen mengepalkan kedua tangannya, segera Alex yang sejak tadi melihat pun menurunkan tangannya dan menutup jendela mobil dekat adiknya. Aileen ingin berbicara, tapi ayahnya malah mengegas mobilnya padahal mereka belum selesai mengobrol. Aileen pasrah dan melihat Gala sekilas dari balik jendela yang sudah tertutup, lalu pandangannya menatap ayah dan kedua kakak kembarnya. Kalian kenapa kelihatan gak suka sama Gala sih? Dia gak jahatin Aiko ya, kak? Gak suka aja. Dia tuh berandalan. Kamu seharusnya gak berteman dengan tubuh ocah songong. Ayah baik sama dia karena bundamu. Kalau tidak, ayah ogah banget ajarin dia nanti hari Sabtu dan Minggu. Ayah jangan bicara seperti itu. Ajarin orang pada kebaikan itu, pahalanya besar loh. Saud Aileen membuat Saka mendengus lalu fokus pada setirnya. Princess, kenapa kamu kelihatan perhatian banget sama tuh cowok? Kamu jangan ada hubungan sama cowok kayak gitu ya? Bener kata ayah. Dia tuh berandalan. Saud Alan kesal. Dia ikut mencelah Gala. Berandalan seperti dia, mana bisa ingin menjadi lebih baik? Dia pasti ingin mendekati Bang Al tuh agar hubungannya dengan Princess tuh semakin deket. Iya, kelihatannya dia jahat. Punya masa lalu yang kelam juga pasti. Aileen membalikkan badannya saat tubuh Gala sudah menghilang dari pandangannya. Sejak beberapa menit yang lalu. Kalian berdua ini jangan menjelekkan Gala dong. Dia gak seperti apa yang kalian kira. Aku yakin Gala bener-bener ingin berubah karena hatinya. Kita seharusnya mendukungnya. Walaupun dia seorang ateis. Dan insya Allah dia akan segera mu'alaf. Hening. Di dalam mobil seketika menjadi sunyi dan tidak ada yang berbicara satupun. Sementara di tempat Gala sekarang, dia masih berada di depan gerbang. Pasat Pam yang kenal anak remaja Himi pun mencoba untuk mengajaknya masuk. Tapi Gala hanya memandang matanya dengan tajam. Dan setelah itu mengalihkan pandangannya pada jam tangan di tangannya. Lima menit lagi, ia bisa masuk ke dalam rumah dari kediaman Alastar ini. Dan akhirnya lima menit berlalu. Gala bisa masuk ke dalam kediaman Alastar yang megah itu. Gerbang kembali terbuka oleh Pasat Pam. Gala segera berjalan memasuki pintu utama dan mengetuk pintunya. Belum sempat mengetuk pintu, pintu tersebut sudah dibuka oleh Kalandra. Yang terlihat sangat rapi memakai kemeja putih dan celana hitam. Dia seperti ingin berpergian ke suatu tempat saja. Kalandra dimanapun memang selalu berpakaian rapi. Di tangan kirinya dia memegang alap stopwatch untuk mengukur waktu. Kamu telat lima detik Gala. Iyakah? Gala menganggu sambil memperlihatkan stopwatch di tangannya. Tepat saat kamu masuk ke rumah saya, kamu melewatkan lima detik. Gala tidak bisa berkata-kata lagi selain diam. Dia tidak mengerti hanya lima detik. Itu wajar karena saat ia menginjakkan kakinya di kediaman alastar, jam sudah menunjukkan pukul delapan pagi. Tepat waktu. Tapi soal detik, ia belum hitung apakah ia telat atau tidak. Tunggu. Jika Kalandra mengetahui dia telat lima detik, berarti dia mengawasinya dari jendela. Seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Gala, Kalandra berdecak kesal. Saya tidak mengawasimu sejak tadi. Aroma tubuhmu yang bau tercium dari gerbang. Hingga saya bisa merasakan langkah kakimu, lalu saya menghitungnya. Kalandra berusaha menyangkal, padahal sejak tadi dia mengawasi Gala di jendela. Sampai mendapatkan teguran dari ketiga adiknya yang kebingungan karena tingkahnya yang aneh hari ini. Dan ternyata, Gala memang berniat belajar mengenal Islam. Itu bagus. Lima detik adalah waktu yang sangat berharga, Gala. Ingat itu. Baik, Bang. Jangan panggil saya dengan sebutan itu. Itu panggilan khusus oleh adik-adik saya. Kamu tidak berhak. Nanti saya akan menjadi bagian dari keluarga Abang. Apa salahnya memanggil Abang dengan sebutan itu? Bingung, Gala pura-pura polos. Kalandra mendelik tidak suka. Jangan harap saya tidak sudi menerima adik baru lagi, apalagi yang bukan sedara. Bukan adik tiri, Bang. Lebih tepatnya adik ipar Abang. Dan sekarang kedua mata Kalandra melotot sempurna. Ekspresinya sangat lucu karena wajahnya yang selalu datar sekarang sangat terlihat shock membuat Gala menarik bibirnya ke samping. Jangan harap mustahil kamu bisa menjadi adik ipar saya. Sampai kapanpun saya tidak akan merestui kamu, bocah berandalan. Saya datang ke sini ingin belajar agama, bukannya berdebat, Bang. Tolong jangan cerewet. Kata orang, Abang itu pria dingin. Kenapa sama saya cerewetnya minta ampun? Kuping saya jadi gatel jadinya. Iya, memang. Benar. Kalandra pada siapapun, dia itu dingin. Minta ampun. Pada Fatima juga. Ia akan menjadi, yang akan menjadi istrinya pun, ia akan hanya berbicara 20 kata saja sehari saat bertemu. Panggil saya Kak. Itu lebih bagus daripada Abang. Kita tidak sedekat itu ya. Gala mengganggu pasrah. Berusaha menelan egonya karena ego Kalandra lebih tinggi darinya. Jika terus berdebat, maka masalahnya tidak akan selesai-selesai. Dan waktu akan terbuang sia-sia saja. Ingat, waktu itu sangat berharga. Jadi, jangan disiasiakan. Dan jangan berkata formal. Walaupun sekarang kamu adalah murid saya, umur kita hanya beda 6 tahun saja. Kamu seumuran dengan ketiga adik saya, kan? Iya, Kak. Sekarang, sebelum belajar mengenai agama Islam, saya akan menghukum kamu agar kamu lain kali bisa disiplin dan tepat waktu untuk datang. Iya, Kak. Lari mengelilingi halaman ini tiga kali dalam waktu 10 menit dari sekarang. Iya, Kak. Jangan iya-iya, Kak, doang. Cepat lari. Sentak Kalandra tepat di depan wajah gala. Gala mengganggu, lalu berlari mengelilingi halaman kediaman alastar yang lumayan luas. 10 menit itu mustahil ada orang yang mengelilingi halaman seluas ini. Karena, batas maksimalnya halaman ini bisa satu putaran dengan waktu 5 menit saja. Itu sudah paling cepat. Berarti, gala satu putaran harus menghabiskan waktu sekitar 3 menit per detik sekian dalam satu kali putaran. Kalandra tersenyum puas karena jika tidak bisa menyelesaikan hukumannya, maka hukumannya akan ia tambah lagi terus-menerus sampai selesai. Ia sangat puas karena berhasil mengerjai bocah satu ini. Ia tidak rela prinsesnya memiliki teman seperti gala. Walaupun dalam keadaan apapun, gala selalu menolong prinsesnya. Sudah gala duga. Pantes saja, Aileen mengatakan jika dia harus berhati-hati pada abangnya. Karena dia sangat licik, walaupun sangat tenang. Dan sekarang bukannya gala merasa kesal ataupun protes. Dia tetap berlari dengan kecepatan maksimal. Kita lihat saja, apakah ia bisa menyelesaikan hukuman ini dengan mudah atau tidak. Dan jawabannya iya. Baru saja 8 menit, gala sudah selesai mengelilingi halaman yang sangat puas ini. Dan wajahnya sudah banyak keringat, tapi dia tidak terlihat kelelahan. Sampai sama sekali. Dan dia berdiri tegak di depan kalandra yang tertegun tidak bisa berkata apa-apa saat melihatnya. Dia melihat jam tangannya, lalu mengukur waktu dari pertama gala berlari sampai 8 menit berlalu. Dan waktu 8 menit pas gala sudah menyelesaikan hukumannya itu. Kenapa kamu sangat cepat berlari seperti atletik profesional yang selalu memenangkan perlombaan lari? Tanya kalandra tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Abang dari prisesnya ini tidak perlu berkata formal padanya. Oke, gala kamu menggunakan kata seperti biasa. Waktu di rumah lama gue, gue setiap malam suka bermain kejar-kejaran dengan hewan peliharaan gue yang bernama Carlos. Jadi mungkin itulah yang membuat gue bisa lari sekencang tadi. Hewan peliharaan Sepertinya hewan peliharaan yang dimaksud gala adalah kuda. Kuda larinya sangat cepat. Karena itulah, setiap malam gala berlari dengan kuda dan kakinya sudah terbiasa untuk berlari. Padahal tanpa kalandra ketahui, hewan peliharaan gala adalah seekor serigala. Hewan peliharaan gala itu sangat cepat ketika berlari bersamanya. Gala pun selalu kalah, hingga ia terus mencoba dan mencoba dan pernah tiga kali menang berlari dari Carlos. Hukuman gue udah selesai. Sekarang kita bisa belajar mengaji kan? Oke, tapi jangan belajar mengaji dulu. Kamu harus mengetahui hukum-hukum Islam. Ayo, masuk ke rumah saya. Saya akan menjelaskan lebih detail sesuai kemampuan saya padamu gala. Gala dibawa ke ruang tamu dan di sana kebetulan ada Carlita yang sedang membaca buku. Oh, ini cowok teman Aileen yang mau belajar mengenai Islam. Yang abang ceritakan waktu itu kan? Iya, Carly. Dia galaksi. Carlita tersenyum lalu menyuruh mereka berdua untuk fokus saja dan mengabaikan keberadaannya yang sedang membaca buku novel yang ia pinjam dari kamar adik seayahnya, yaitu Aileen. Dan hari ini selama tiga jam, Kalandra memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk gala. Dia belum bisa mengaji dan Kalandra hanya mengajarkan yang dasar-dasar saja. Seperti saat ia masih berumur lima tahun di mana bundanya menceritakan sejarah Islam, perang Rasulullah untuk membela agama Islam hingga beliau wafatnya. Setelah menceritakan itu, tidak terasa air mata galam menetes entah kenapa. Hatinya merasakan kesedihan saat Kalandra menceritakan wafatnya baginda Rasulullah. Betapa sakitnya sakaratul maut membuat dadanya sesak. Apalagi saat Rasulullah mengatakan meninggalkan wasiat terakhir pada umatnya. Ternyata salat itu sangatlah penting. Hukumnya wajib setiap umat muslim. Dan gala selama ini belum sama sekali melaksanakan salat yang diwajibkan itu. Kalandra mencoba menenangkan gala selama ini tersesat dalam jurang kegelapan. Sekarang dia sedang proses menuju cahaya kebaikan. Dan hari ini Allah memberikan hidayah padanya. Kalandra sendiri akan mencoba membimbing gala jika tidak mampu ayahnya yang angkat tangan nantinya. Setelah menceritakan sejarah Islam yang dia ketahui, Kalandra dengan penuh serius menjelaskan tata cara wudhu dan juga sholat sampai gala paham. Bismillah hijrah gala tidak akan sia-sia jika dia benar bersungguh-sungguh ingin meninggalkan masa lalu kelamnya. Dan memulai kehidupan barunya di jalan Allah. Bersambung Terima kasih telah menonton!